Terima kasih. Ada dua cara bagi seseorang untuk menjadi penguasa yang sama sekali tidak bisa disebut sebagai hasil dari keberuntungan atau kemampuan. Machiavelli ingin membahasnya agar kita tidak mengabaikannya begitu saja. Meskipun cara-cara ini bisa diuraikan lebih lanjut dalam konteks republik, Machiavelli akan menyajikan dua contoh, satu dari zaman kuno dan satu dari zaman modern yang cukup jelas bagi siapapun yang ingin mencontohnya. Contoh pertama datang dari zaman kuno dan melibatkan Agatocles, seorang penguasa dari Sicilia. Awalnya dia berasal dari kelas terendah dalam masyarakat dan hidup dalam kemiskinan. Namun dengan keberanian dan fisik yang kuat, dia naik pengkat dalam angkatan perang hingga menjadi penglima pasukan. Dengan niat jahat, dia mengumpulkan rakyat dan senat Siracus untuk membahas masalah negara. Tapi sebenarnya, dia merencanakan sebuah pembantayan untuk membunuh semua senator dan warga kota terkaya. Setelah kekejaman ini, dia berhasil merebut kekuasaan tanpa ada perlawanan dari dalam. Meskipun dia menghadapi seseorang musuh berulang kali, dia berusaha mempertahankan kota tersebut dan bahkan menaklukkan musuhnya sehingga orang Kartago harus menyerahkan Sicilia kepadanya. Contoh kedua adalah tentang bagaimana rakyat biasa bisa menjadi penguasa di kota kelahirannya. Ini adalah contoh cara yang lebih terhormat untuk mencapai kekuasaan. Seorang pangeran yang mencapai posisi ini dengan keberanian dan ketekunan dalam menghadapi bahaya, serta melalui upaya yang penuh dengan pengorbanan dan kesulitan, layak mendapatkan penghargaan. Namun cara-cara yang licik, kejam, dan tidak manusiawi seperti membunuh sesama warga kota, mengihanati sahabat, dan bertindak tanpa belas kasihan, tidak kelap pantas untuk seorang panggawan. Jadi, meskipun Agatocles berhasil meraih dan mempertahankan kekuasaan dengan tindakan berani dan berbahaya, kita tidak bisa menganggapnya sebagai salah seorang besar karena kekejamannya ia melampaui batas kemanusiaan. Kekuasaan yang dicapainya tidaklah bisa disebut sebagai hasil dari nasib baik atau kecakapan semata, karena itu didapatkan tanpa integritas dan kebajikan. Pada zaman Machiavelli, saat Paus Alexander ke-6 berkuasa, muncullah seorang bernama Oliver Otto dari Femo. Sejak kecil, dia kehilangan ayahnya dan diasuh oleh pamannya bernama Giovanni. Saat remaja, dia bergabung dalam pasukan pimpinan Paulo dan mendapatkan pendidikan militer yang keras. Setelah Paulo meninggal, dia bergabung dengan pasukan saudaranya, Vitelleso. Dan karena kerincahannya dalam fisik dan pikiran, cepat naik pangkat menjadi panglima tertinggi. Namun Oliver Otto merasa tidak puas dengan mendapatkan perintah dari orang lain. Ia berpikir bahwa dengan bantuan beberapa penduduk Femo yang lebih menyukai penguasa daripada hidup merdeka serta dukungan para pengikutnya, dia dapat merebut kekuasaan di Femo. Ia menulis surat kepada Giovanni berpura-pura ingin mengunjungi kampung halamannya. Setelah beberapa tahun tidak pulang, dia berencana datang dengan mengesankan membawa 100 pasukan berkuda dan para budak agar warga kota bisa melihat kehormatannya. Giovanni dengan senang hati menyetujui perintah keponakannya dan menyambut dengan penghormatan di rumahnya. Setelah beberapa hari berlaru, Oliver Otto menyelenggarakan jamuan resmi dan mengundang Giovanni serta toko-toko penting Femo. Setelah makan dan pertunjukan selesai, Oliver Otto dengan licik membawa Giovanni dan para toko lainnya ke ruang yang lebih tersembunyi. Di sana, para serdadu muncul dari persembunyiannya dan membunuh Giovanni beserta toko masyarakat lainnya. Setelah membantai mereka, Oliver Otto segera menghubung istana pemerintahan dan memaksa orang-orang takut mematuhi keinginannya untuk menjadi penguasa. Dengan membunuh siapapun yang menentangnya, ia memperkuat pemerintahannya dengan institusi sipil dan militer yang baru. Dalam waktu setahun, Oliver Otto berhasil menguasai Femo dan ditakuti oleh negara-negara tetangga. Namun seperti Agatokles, kekuasaannya bisa sulit dikulingkan jika tidak karena perangkap Kesahreburgia di Sinigaglia. Oliver Otto terjebak dalam perangkap tersebut dan bersama dengan Vito Leso yang sebelumnya menjadi panutan baik dalam keberanian maupun kejahatan, akhirnya tewas. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa orang seperti Agatokles dan yang sejenis dengannya setelah melakukan banyak pelipuan dan kekejaman dapat hidup dengan aman di negaranya dan menakut-nakuti musuh-musuhnya. Sementara di negara-negara lain, penguasa yang kejam tidak bisa mempertahankan kekuasaannya dalam keadaan damai apalagi saat ada perang yang tidak menentu. Pertanyaannya adalah, apakah kekejaman itu digunakan dengan baik atau tidak? Kita bisa mengatakan bahwa suatu kejahatan digunakan dengan baik jika kita diizinkan membahasnya, jika hanya terjadi sekali dan keselamatan orang bergantung padanya. Tetapi setelah itu tidak diulangi dan dialihkan demi keselamatan rakyatnya. Kejahatan yang digunakan secara buruk adalah kejahatan yang terus-menerus berkembang dan semakin parah. Seperti yang dilakukan Agatokles, mereka yang menggunakan cara pertama dengan bantuan ilahi dan dukungan dari orang lain. Bisa memperkuat posisi kekuasaannya seperti yang dilakukan Agatokles. Sedangkan mereka yang menggunakan cara kedua, biasanya tidak dapat mempertahankan kekuasaannya. Jadi, jika seorang ingin merebut suatu negara, penguasa baru harus mempertimbangkan dengan bijaksana. Berapa banyak penderitaan yang akan diberikan kepada rakyatnya? Penderitaan tersebut harus diberlakukan hanya sekali dan jangan diulangi setiap hari. Dengan demikian, pikiran rakyat akan tenang dan mereka akan mendukung penguasa baru tersebut. Jika ia bisa menjelaskan manfaat dari tindakannya, namun jika penguasa baru bertindak sebaliknya dan terus-menerus memperlakukan penderitaan pada rakyat, mereka akan selalu takut dan tidak akan mendukungnya. Kekerasan harus diterapkan dengan tegas hanya sekali saja. Setelah itu, raja harus menunjukkan kebaikan kepada rakyatnya agar mereka melupakan penderitaannya dan mendukungnya. Raja harus hidup bersama rakyatnya sehingga perubahan situasi, baik untung atau rugi, tidak akan membuah sikapnya. Dalam keadaan sulit, raja tidak boleh bertindak kejam karena kebaikan yang pernah ditunjukkan kepada rakyat akan menjadi sia-sia dan rakyat akan menganggapnya tidak tulus dan tidak patut diberi ucapan terima kasih. Sekarang, kita akan membahas tentang seseorang yang menjadi penguasa tanpa menggunakan cara kejahatan atau kekejaman. Tetapi, berkat jasa baiknya kepada sesama rakyat, ini disebut sebagai kekuasaan konstitusional. Untuk mencapai posisi ini, seseorang tidak sepenuhnya bergantung pada kedudukan tinggi atau keberuntungan semata. Tetapi, lebih bergantung pada kecerdasan mengambil langkah yang didukung oleh keberuntungan. Posisi kekuasaan ini bisa dicapai dengan dukungan dari rakyat atau dari golongan bangsawan. Di setiap kota, pasti ada dua kelas sosial yang berbeda yaitu rakyat biasa dan bangsawan. Rakyat biasa selalu jemas, rakyat biasa selalu jemas akan diperintah dan ditindas oleh bangsawan. Sementara bangsawan siap untuk memerintah dan menindas rakyat. Ambisi yang berbeda ini dapat menghasilkan salah satu dari tiga kemungkinan. Negara dengan penguasa menarki, kota yang merdeka, atau kondisi anarki tanpa penguasa. Suatu kerajaan bisa tercipta karena dukungan dari rakyat atau para bangsawan, tergantung pada siapa yang lebih cerdik memanfaatkan kesempatan yang ada. Biasanya, jika para bangsawan menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkan rakyat, mereka akan bersatu dan mengangkat salah satu dari mereka menjadi raja. Sehingga, mereka bisa mencapai tujuan mereka melalui kekuasaannya. Begitu juga, jika rakyat merasa tidak bisa melawan para bangsawan, mereka akan mengangkat seorang dari kalangan mereka menjadi penguasa untuk melindungi kepentingan mereka. Orang yang menjadi penguasa karena dukungan dari para bangsawan akan menghadapi kesulitan lebih besar daripada orang yang didukung oleh rakyat. Karena penguasa yang didukung oleh bangsawan akan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang merasa seterah dengannya dan tidak akan mematuhi perintahnya dengan sepenuh hati. Sementara itu, penguasa yang didukung oleh rakyat bisa menguasai tanahnya dan lebih leluasa karena rakyat mendukungnya sepenuhnya. Namun, penguasa harus berhati-hati dan jujur dalam tindakan terhadap rakyat. Karena rakyat memegang cita-cita yang lebih jujur daripada para bangsawan. Para bangsawan cenderung ingin menindas rakyat, sementara rakyat menginginkan kebebasan dari penindasan. Seorang penguasa juga harus ingat bahwa ia tidak akan pernah dapat menghadapi rakyat yang bermusuhan dengan aman. Karena jumlah rakyat sangat banyak, tetapi ia dapat bertahan melawan sikap permusuhan dari para bangsawan karena jumlah mereka sedikit. Yang terburuk adalah jika rakyat memutuskan untuk meninggalkannya. Tetapi jika berhadapan dengan bangsawan yang bermusuhan, ia harus takut tidak hanya ditinggalkan tetapi juga dihadapi oleh perlawanan aktif. Seorang penguasa harus hidup bersama rakyatnya, tetapi bisa hidup tanpa para bangsawan. Karena penguasa selalu bisa menciptakan atau menghapuskan para bangsawan setiap hari dengan mengatur pengaruh mereka sesuai dengan kehendaknya. Untuk menjelaskan lebih lanjut, ada dua hal yang harus diingat tentang para bangsawan. Pertama, mereka bisa diperintah sedemikian rupa sehingga mereka benar-benar tergantung pada penguasa. Atau kedua, mereka bisa tetap independen dan tidak sepenuhnya tunduk pada penguasa. Para bangsawan yang tunduk sepenuhnya pada penguasa dan tidak amat akan dihormati dan dicintai. Namun, ada juga bangsawan yang memilih untuk tetap independen karena dua alasan. Pertama, mungkin mereka merasa kecil hati dan tidak memiliki keberanian untuk benar-benar tunduk pada penguasa. Kedua, mungkin karena ingin tetap independen karena ambisi dan kepentingan pribadi mereka. Jika para bangsawan yang independen bisa memberikan nasihat yang lebih baik kepada penguasa dan menghormatinya ketika negara berjalan baik, maka penguasa bisa memanfaatkan kehadiran mereka. Namun, penguasa harus berhati-hati terhadap bangsawan yang sengaja ingin tetap independen karena ambisi pribadi mereka. Para bangsawan seperti ini lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada penguasa. Penguasa harus berjaga-jaga terhadap mereka dan melihat mereka sebagai musuh yang menyamar. Terutama saat negara sedang dalam bahaya. Jika negara berada dalam ancaman bangsawan semacam ini, kemungkinan akan membantu musuh untuk menghancurkan penguasa. Seorang yang menjadi penguasa atas dukungan rakyat harus tetap menjaga persahabatan dengan mereka. Ini sebenarnya mudah dilakukan karena rakyat hanya menginginkan agar mereka tidak tertindas. Namun, jika seorang penguasa bertentangan dengan keinginan rakyat dan hanya didukung oleh para bangsawan, maka ia harus berusaha menentang hati rakyat. Caranya bisa dengan melindungi mereka. Sebagaimana orang menerima kebaikan dari seseorang yang mereka anggap jahat, mereka akan merasa berterima kasih dan lebih baik terhadap pemberian kebaikan tersebut. Jadi, rakyat akan dengan cepat bersimpati pada penguasa jika ia melindungi mereka. Daripada jika ia hanya berkuasa karena dukungan dari para bangsawan, ada banyak cara untuk menenangkan hati rakyat. Tapi ini berbeda-beda tergantung pada situasinya dan tidak ada aturan pasti yang bisa diberikan untuk itu. Yang penting adalah, seorang penguasa harus menjaga persahabatan dengan rakyat. Jika tidak, ia tidak akan memiliki teman yang baik membantunya saat negara dalam keadaan bahaya. Jadi, memelihara hubungan baik dengan rakyat sangat penting bagi seorang penguasa untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari mereka ketika dibutuhkan. Nabis, seorang raja dari Separta, berhasil bertahan melawan seorang dari seluruh negara Yunani dan pasukan Romawi yang kuat. Dan ia berhasil mempertahankan negaranya dan kekuasanya melawan semua itu. Ketika ia menghadapi bahaya dan ancaman, ia hanya perlu mengambil tindakan terhadap beberapa bawahannya untuk mengatasinya. Tetapi, ini hanya bisa terjadi karena rakyatnya tidak memusuhi dia. Jangan biarkan peribahasa usang yang menyatakan bahwa seseorang yang membangun kekuasaannya atas dukungan rakyat, seolah-olah membangun di atas lumpur. Mempengaruhi pandangan kita terhadap hal ini, Peribahasa tersebut mungkin berlaku untuk seorang yang bergantung sepenuhnya pada dukungan rakyat dan mengandalkan bahwa rakyat akan membantunya ketika menghadapi bahaya dari musuh atau penjahat berkuasa. Namun, jika seorang penguasa membangun kekuasanya atas rakyat dengan kemampuan kepemimpinan dan keberanian, tidak mudah menjarah di hadapan bahaya dan selalu waspada, serta bisa mendapatkan dukungan rakyat dengan perilaku yang meyakinkan dan dengan peraturan-peraturan yang baik, maka ia tidak akan ditinggalkan oleh rakyatnya. Dan ini akan membuktikan bahwa ia telah membangun dasar yang kuat bagi kekuasaannya. Pada umumnya, kerajaan-kerajaan mengalami krisis ketika kekuasaan yang semula terbatas berubah menjadi kekuasaan mutlak. Penguasa yang mengambil langkah seperti itu bisa memerintah langsung atau melalui pejabat negara. Namun, jika mereka memilih untuk memerintah melalui pejabat negara, kedudukan mereka lebih lemah dan berbahaya. Mereka bergantung sepenuhnya pada kehendak pejabat lokal yang telah diangkat sebagai penguasa. Terutama dalam situasi sulit, pejabat lokal ini dapat dengan mudah menggulingkan raja, baik dengan tindakan langsung maupun dengan menunjukkan sikap yang tidak taat terhadap raja. Ketika ada situasi bahaya, raja tidak dapat menggunakan kekuasaan mutlaknya. Karena rakyat yang telah terbiasa menerima perintah dari pejabat lokal enggan menerima perintah langsung dari raja. Ini membuatnya sulit bagi raja untuk menemukan orang-orang yang dapat dipercaya dalam situasi sulit. Raja tidak dapat mengandalkan dukungan yang ada pada masa damai. Ketika rakyat membutuhkan pimpinannya pada masa damai, orang-orang taat dengan senang hati, berjanji, dan siap mati demi raja jika bahaya belum datang. Tetapi ketika bahaya datang dan negara membutuhkan bantuan rakyatnya, raja mungkin akan kesulitan menemukan orang-orang yang benar-benar setia padanya. Dan ujian kesetiaan ini hanya bisa dilakukan sekali saja karena jika rakyat merasa tidak puas, kerusuhan dan pergantian kekuasaan bisa terjadi. Oleh karena itu, seorang raja yang menjaksana harus menemukan cara agar rakyat selalu bergantung pada dirinya dan kekuasanya dalam segala situasi. Dengan demikian, mereka akan selalu setia kepada raja mereka. Bersambung kebagian, bagaimana mengumpul kekuatan negara. Sekian, dan terima kasih. Semoga bermanfaat.